Oke, kembali lagi dengan saya Erlien, dan saya akan bingkan panggilan panggilan. Seperti namanya ya, All I Ever Needed. Jadi cukup banyak dan cukup lengkap ya dari panggilan. Oke, di atasnya adalah eyeshadow. Ini adalah face powder. Untuk highlight. Ini untuk shading. Ini juga, biasanya tidak menggunakan warna ini. Karena korna kulit saya cukup putih atau fair. Jadi, tidak terlalu keras. Saya menggunakan warna ini. Biasanya saya campur dengan yang ini, jadi lebih soft. Ini untuk shading juga. Ini adalah blush. Oops, I didn't, sorry. Ini adalah shading. Eh, shading. Maksudnya, blush. Blush. Ada yang pink so much. Ada yang lebih orange. Lebih muda. Ini adalah lip lip. Gloss. Jadi, ada juga yang menyebutnya lip tint ya. Jadi, kayak semacam puan namjir. Dan dia warnanya biasa lebih soft. Ini dari mereknya. I just love to be able. Satu hal yang menarik dari lip gloss adalah, Anda biasanya warnanya soft. Dan Anda tidak perlu mengaplikasikannya secara... Oh, presisi ya. Saya bukan tipe orang yang... Serta memakai lipstick dengan sangat presisi. Lain halnya, kalau Anda terpaksa memakai warna merah ya. Itu Anda membutuhkan presisi. Dan lip gloss hanya... Semangannya bisa, sayang. Eh. Ini... Lipstick. Salah satu favorit saya yang seperti saya katakan, Dari Caring Color. Karena dia punya... Sudah ada pelempak bidangnya. Yang begitu kelihatan bagian tengahnya yang putih itu adalah lapisan pelempaknya. Jadi, kita tidak perlu mengaplikasikan pelempak dulu sebelum pakai lipstick. Biasanya, kalau bukan merek ini dan tidak ada pelempaknya, Saya sangat menunjukkan Anda untuk memakai pelempak dulu. Ini ada oleh-oleh dari teman saya. Jadi... Ini... Lip gloss juga. Aduh coklat. Cukup. Cukup bingung, kan? Tapi... Enggak warnanya... Kadang-kadang ada lip gloss yang warnanya tidak sama seperti... Anda lihat sebelum Anda gunakan. Jadi... Anda tidak harus khawatir. Dan itu, warna lip gloss biasanya soft. Jadi tidak ada masalah. Oh iya, mengenai tadi saya katakan di episode sebelumnya. Mengenai eyeliner cair. Sekarang banyak juga eyeliner cair yang orang warki. Ini warnanya betul-betul indah sekali ya. Saya suka sekali warnanya. Ini dari Editude House. Ini adeksi. Warna yang benar-benar indah. Anda membutuhkan kuas. Jadi Anda harus membeli kuas untuk eyeliner untuk bisa mengaplikasikan ini. Tapi warnanya benar-benar indah. Anda bisa menggunakannya juga menjadi eyeshadow. Itu dia tutorial pengenalan peralatan makeup dari saya dan juga review produk. Jangan lupa untuk follow Twitter saya, MMRlin. Dan juga jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan di kanal Youtube saya ini. Dan saya ingin tanya pendapat kalian mengenai lipstick atau lip gloss. Yang mana yang lebih kalian suka dan kenapa? Komen aja di bawah. Thank you!